Ketua Pogja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Paut Aceh, Melanie Subarni, menerima piagam penghargaan dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpau di Aceh pada Sabtu 22 Oktober 2022. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Himpau di Aceh, Nina Afrianti, yang berlangsung di gedung PGRI Aceh. Penghargaan itu diberikan atas dedikasi dan peran aktif Ketua Pogja Bunda Paut Aceh, yang selama ini dinilai telah bergerak aktif, menyukseskan, serta meningkatkan kualitas paut di bumi seram di Mekah. Melanie menyampaikan, pendidikan anak usia dini berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan sebuah bangsa, apalagi dalam menyikapi tuntunan zaman yang terus berkembang pesat. Selain itu, pendidik dan tenaga kependidikannya juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam memastikan berjalannya proses pembelajaran pada setiap satuan paut, di mana mereka juga perlu terus berkembang dan menguasai pengetahuan dan teknologi terkini agar keilmuan mereka dapat terserap secara optimal oleh anak didik. Untuk itu, Melanie meminta pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini perlu untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan pengetahuan dan pembelajaran, agar pelaksanaan proses pembelajaran di satuan lembaga paut semakin berkualitas. Melanie menyatakan dirinya sangat mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpau di Aceh, dan juga mengapresiasi guru-guru paut dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kapasitas diri, sehingga mereka dapat terus meningkatkan kapasitas guru-guru paut di Aceh.